Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkembira bisa bertemu dengan saudara-saudaraku pada kesempatan yang baik ini semoga anda dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan penuh dengan rahmat dan naimat Allah selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat karena kami mengambil judul ingin mulia di sisi Allah dan diberi nikmat rezeki yang banyak ucapkanlah tujuh kata kunci ini Allah subhanahu wa ta'ala banyak memberikan peluang kepada kita untuk hidup bahagia hidup mulia di sisi Allah dan malaikatnya baik ketika di dunia maupun di akhirat namun tidak semua orang tahu bagaimana supaya orang hidup mulia di sisi Allah di dunia tapi juga mulia di akhiratnya diberi rezeki di dunia berupa nikmat dan juga di akhirat dapat rezeki dan nikmat yang luas dari Allah subhanahu wa ta'ala karena yang namanya konsep kenikmatan itu tidak hanya berupa rezeki uang atau harta tetapi kesehatan, pendidikan, ilmu itu semua adalah nikmat dari Allah yang luar biasa dan semuanya patut kita syukuri karena orang dengan punya ilmu, agama yang baik akan mengantarkan kehidupannya ke kehidupan yang mulia ada pun tujuh kata kunci yang bisa mengantarkan seseorang menjadi orang yang mulia di sisi Allah dan malaikatnya serta diberi rahmat dan nikmat rezeki yang banyak untuk itu mari kita dengarkan apa yang telah disampaikan oleh Abu Rais Asamarkondi dalam kitabnya Tamihul Luhabirin beliau menegaskan bahwa orang yang selalu mengamalkan tujuh kalimat pasti mulia di sisi Allah dan malaikat dan diampuni dosanya sekalipun sebesar buih di lautan dan diberi nikmatnya beribadat hidup atau mati baginya sama saja baiknya yaitu yang pertama kalimat yang pertama yang perlu kita perhatikan sebelum melakukan pekerjaan atau amal baik di dunia apapun wujudnya tidak lupa membaca basmalah atau bismillahirrohmanirrohim kemudian kalimat yang kedua kata kunci yang kedua adalah sesudahnya melakukan apapun aktivitas apapun jangan lupa untuk mengucapkan Alhamdulillahirrohbilalamin segala puji bagi Allah yang menguasai di hari pembalasan jika yang ketiga jika terjadi kekeliruan maka segeralah beristighfar membaca astagfirullahaladzim yaitu aku memohon ampun kepada Allah yang maha agung kemudian kata kunci yang keempat yaitu ketika bersanggupan atau berjanji melakukan sesuatu berkatalah insyaallah yang artinya jika Tuhan menghendaki aku akan melakukannya kemudian kata kunci yang kelima ketika menghadapi masalah yang menyulitkan masalah apapun termasuk masalah pekerjaan masalah keluarga ekonomi keuangan harta dan sebagainya maka ucapkanlah la khaula wala kuwata illa billahil aliyil adhim kemudian kata kunci yang ke enam yang perlu kita ucapkan jika kita ingin mulia di sisi Allah dan malaikatnya serta diampuni dosa-dosanya maka ucapkanlah ketika ditimpa musibah atau balak membaca inna rillahi wa inna ilaihi roji'un kemudian kalimat ketujuh yang luar biasa jika kita bisa mengamalkan yaitu kalimat setiap hari baik siang dan malam bibir kita hendaknya selalu berpikir kalimat la ilaha illallah hanya satu kalimat itu ya maka kita akan mendapatkan ampunan sebanyak 4.000 4.000 dosa besar kita hanya dengan kata itulah ilaha illallah kita akan diampuni 4.000 dosa besarnya maka siapapun yang diampuni dosa besarnya maka insyaallah hajat apapun akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikian yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya kadangkali ada kesalahan atau kekhilafan kami mohon maafi yang seterus-terusnya akhirul kalam bila hitau baik walijayah wal inayah walibar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh